Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 kita bertiga tuh udah sohipa gua mau ngajakin lu nih bro kemana ke kondangan 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 siapa sih haji toing kan nyunati bro gak gaul banget ini kita ada apa aja ada hajatan rame sendiri dia maklum lihat wajah gue di sana supaya lo semua nggak capek terkondangan lo pakai mobil gua aja nggak usah pakai mobil gua aja udah ngomongnya mobil nggak enggak punya ngapain yang saya bisa pinjam tetangga gua aja tuh mobil yang kuning pake aja yang perari yang perari yang mobil PU yang buat nyemprot tangan lo yang parkiran gua sebelahnya ada garasi gua pakai mobil gua mobil apa bro mobil tinja kalau dia naik mobil tinja yang penting kita semuanya ampere udah bro kalau begitu kita kehajatan aja toing eh lo belum curhat gua curhat dulu gua tahu gua tahu kenapa lu mau cari cewek yang namanya Diana kok tahu sih tahu dia iya dong bro masih lu nggak bercerai gua temen dulu giginya somplak kalau begitu gua besok mau beli kacamata lagi Oh yang lebih gede lagi supaya biar puas lu ngatain gue yang bisa nemuin Diana gadis desa gua kasih mobil sekarang kita taruhan yang bisa ngedapetin Diana gadis desa gua kasih mobil gua gua kasih boleh-boleh setuju kan ini yang taruhannya lu berdua lu dapetin Diana deketin dia buat lu buat gue Oke lu berdua-berdua mobil-mobil Oke pertanyaan gua cuma satu Bu gue ini siapa sih bro Nah yuk aja udah menunggu Oke kita berdua-dua kusyut menyuruh temennya untuk mencari gadis desa yang bernama Diana siapa yang bisa menemukan dikasih mobil antara boni dan satu lagi temennya siapakah yang akan mendapatkan lebih dulu dan teman-teman bersaing dengan Tony atau Sule Tom itu si Ajis untuk mencari gadis desa bernama Diana demi mendapatkan mobil yang akan diberi oleh kusyut dia pun jalan-jalan di sebuah apa ini ya kafe kafe dan ternyata ada seorang ibu penjual sayur disitu Mereka pun bertemu langsung di TKP tadi tadi saya bilang bertemu dengan penjual sayur penjualan apa ini sayur begini doang dan gimana nih diamprak aja disitu ini kan bakalan dimasukin di freezer gitu biar segar sesegar penjualnya jualan saya tuh jangan cuma sayurnya aja yang seger tapi yang jual di Panda juga harus biasanya kalau dagang sayur dimana bu ah dagang sayur dimana oh dipotok itu jokat mobil Bu ini nggak pegang sayur eh nggak usah ya siap ya ya ini blitznya nggak usah ya nanti gelap dong udah terang satu dua ah Bapak ini sentimen sekali aduh apa bro lananya balik orang kaya mampu ini balik aja kayaknya grupen luar negeri the beetle itu ya si otong Lenon bukan otong Lenon saya otong lalo disini kamu tanya punya anak nggak kamu punya anak aku punya anak aku ini lagi menderita aku memikirkan anakku satu-satunya si Diana setelah kurang musiknya kamu punya aku punya anak aku seorang jendam membesarkan anakku sendirian aku lagi memikirkan anakku si seorang wanita seorang musiknya jangan horror ngapa yang pulang gitu loh kagetnya tuh biar ngena aku punya anak-anak apa-apa udah udah enggak udah enggak 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 uh gimana ga sih gimana-anak aku punya anak oh anak-anak saya masukin ha oh ya coba-coba cantik enggak usah-masah saya mau masuk-masukin aku buahnya anakku namanya Diana ha tuh anakku tuh kepingin sekolah yang tinggi sekali cuman aku enggak mau orangnya masukin sendiri kamu anak kamu namanya Diana ngomong aku sayangkan kuasa tuh enggak malem kan malem-malem kamu punya anak namanya apa-apa apa-apa ya udah aku beli semua berapa ini sangat mahal sekali Apakah kamu mampu aku orang kamu punya duitnya berapa emak-emak juta aduh terima kasih wah hahaha banyak sekali banyak apaan cuman segitu tanya ya udah aku pergi dulu ya Tommy sudah mendapatkan seorang gadis anaknya penjual sayur bernama Diana dia tidak tahu cantik atau tidak ke anak yang penting sudah dapat tidak lama kemudian masuk laku shoot nah anaknya dulu nih masuk nih kita lihat aja sudah enggak perlu malu enggak perlu malu kenapa sih harus jadi pemalu itu tayo lalat sudah tutup gelas kamu tetap cantik 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 apanya sih Bu ini lihat malu ya temen-temen segede begini Hah lihat tuh mau tahu kamu harus percaya diri hanya Mama ya Mama minta maaf ya nanti kalau Mama udah punya duit banyak pasti kamu akan dioperasiin sama Mama ya bagian Mama kenapa sih lahirin aku bukannya jadi cewe cantik gitu jelek begini nanti Mama kesain kalau kamu cantik Mama nih nggak mau kalah banget sih cantik ceritanya cantik lah Ma udah lah ceritanya cantik orang lagi ngobrol sama anaknya sendiri suka-suka saya dong kalau tanpa manganya kalau nggak ada jangan di termos sudah lah Mama tuh tetap bangga punya anak seperti kamu ya bangga banyak banget ya makanya sekarang kamu bantu Mama plastik dong ma makanya sekarang kita jualan biar dapat duit banyak nanti buat biaya operasi kamu ya aku tahu ada yang perkenalan ini kebetulan ada seorang pemuda yang kaya raya dia punya duit banyak Hah dia nyari pacar yang bernama Diana Oh ya gadis desa ada kalau dia kaya boleh foto Oh boleh ini memperkenalkan gadis yang bernama Tiana tidak lama kemudian mereka pun datang bro gue hari ini enggak bohong ibar kata pepatah berakit-rakit ke hulu bebernang kemudian apa hubungannya nggak ada bro ya enggak ada orang bohong bernang kita itu hulu kok pokoknya bocok di cinta pulang pun tiba Ibir ini cewek Nah nampol nampol namanya itu dipilih di didirat-dirat dimot bro dimot Oh iya bro Diana ini sesuai dengan impian gua hidam-hidamkan orangnya cirinya gimana kulit pupuk putih bro mantep nih giginya pupuk putih bersih berarti orangnya matanya putih bro rambutnya pupuk putih bro ada lagi pukunya pupuk putih bro di orang pemayat bro ya orang masa putih semua matampe putih bisa jatuh ke lu banyakkan jajan ngomong-ngomong lo mau gak kenal mamanya ada di sini bro Oh kalau nih kalian kenalin gue mamanya Oke biar gue lamar omah BTL langsung Tante kenalin teman saya eh ngabdu bro asal tahu dia tuh Duda anak tiga Duda ini mbaknya namanya kok kayak tianggawang bro bawa kenalan sama amaknya apa anaknya kamu tuh baik-baikin orangtuanya kalau mau naksir anaknya ah Tante kamu matain jelek-jelek gue nih gua pikir gua nggak mau ini matanya gimana sih betul anak Tante namanya Diana betul betul sekali ah kenalin bro kus 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 Hendrat mo hahaha kusyut kusyut saya ingin melamar anak Tante kebetulan saat saat ini saya lagi jomblo hahaha kalau masa gak bro biasa Oh mabok hahaha sepeda motor dihancurin kayak gitu itu kredit belum lunas begini poncengan dong Ayo gimana Tante saya punya rumah tingkatnya ada 300 mobil saya Tante masa depan saya teman saya orang kaya jelasin dong bro makan pagi dimana bro makan pagi saya di Amerika bu makan siang makan siang saya di Itali saya tahu makan malamnya makan malam ditampak gimana ibu perlu apa tinggal bilang sama saya saya paling suka ya ketemu seorang pemuda yang kaya raya tapi tidak sombong seperti yang sama nggak sombong Bu TV saya Bu itu di WC ada empat jadi kalau ibu mau buang air itu buka ini toilet ada tipinya disitu saya nggak sombong Bu jadi orang beneran kamu orang kaya barang sombrak sih telepon oh uh teleponnya gede sekali kalau orang kaya telepon segede gini orang kaya orang kaya Bu ya dari mana nih maaf saya lagi sibuk ya telinganya dimana sih Mas telinganya di sini di sini ada speaker Bu Oh oke langsung ke telinga Oke ayah apa nih situ siapa kalau sambungnya situ kan telepon saya ha oh salah sambung matiin ya nanti aja kalau misalnya saya udah nggak sibuk telepon lagi ya jadi kamu oke kusut dari siapa ha biasa kolega orang kaya bisa jadi itu bentar itu tadi sama si Ajun menurut relax ya patusan rasanya anjep-anjepai orang kaya mau geragas mana mana anaknya mana bos ya enak bos oh iya oh iya bener banget biasa gimana ngerangkomen 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 anak ibu sudah ada disini ada Diana boleh dipanggil disini boleh sini kenalin sama saya Diana iya Bu ini yang ibu ceritain sama kamu pemuda udah seorang pemuda yang suka sama yang bernama Diana karena sih beneran Bu yang mana ini kan ini mas kus ya sudah ada sudah ada ceweknya maap bos oh terima kasih terima kasih nanti saya naikin gajinya oke silahkan gimana Bu aja aneh Oh gini apa yang ngeluh katanya hi kamu kayak di opj aja begitu iya opj ini mah ya ini mah ha 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 Kok gue mau sopeso lo? Om, ya kukunya lebar-lebaran. Iya. Oh, biasa. Mendikur tegukur. Udah, maaf apa. Oke. Dikatake yang sepatu gue. Biar licin. Mas! Itu balik bro. Gak tau kalo orang kaya pake sepatu sih. Oh ya. Kalo mana yang mana? Balik. Yang mana bu putrinya? Diana, kamu gak perlu malu. Gak perlu dibutuh temenin sih bu. Ini biasanya kalo kemana-mana ibunya harus ikut. Oh gitu, kenapa malu? Dia malu. Jadi harus ibunya dulu yang nyicipin. Giatan banget nih ibu, udah lama gak dapet. Ini loh, makanya ngelihat. Boleh diangkat sedikit? Iya, mas. Saya Dian. Mas. Ibu. Dikat. Hei. Itu yang lu bilang cewek yang buat kenalin sama gue. Lu liat tong-tongpennya kaya beneran HI bro. Iya. Masa Allah kira gitu sih. Jahat deh bulutnya. Saya nih orang kaya. Masa dijodohin sama yang kayak begitu sih? Kamu kan nyari cewek yang namanya Diana. Orang biasa ini saya orang biasa punya anak namanya Diana. Iya. Ini namanya Diana. Ini mana sih? Diana itu saya maunya yang bagus. Ini emang kurang bagus apa? Bagus. Cuman itu tompelnya itu yang bikin saya sakit, Bu. Ibu sih. Iya. Bisa gak tompelnya dipindahin? Pindahin kemana? Ya kebantat kek. Gak bisa. Nggak bisa. Kayak begini. Kan yang penting Diana bro. Berapa pantai jompo yang ngantri gak nungguin saya? Ayo. Saya gak terima sekali ya kamu menghina anak saya. Emang laki-laki cuman kamu sendiri. Eh. Sudah. Lu gimana sih bro? Ibu pedagang sayur sakit hati karena anaknya dilecehkan oleh Kusyut. Sedangkan Kusyut marah kepada Tommy. Ternyata gadis yang dikenalkan tidak sesuai dengan harapan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap jam berapa jam ho? Ternyata gadis. Ia sakit hati karena anaknya Diana dilecehkan oleh Kusyut. Sementara itu Bonnie atau Sule yang mendengar kejadian tersebut mendatangi rumah ibu nunung. Bermaksud kerjasama untuk mengerjain si Kusyut. Apakah bentuk kerjasamanya? Langsung saja kita lihat di TKP. Ibu sih tega banget deh. Kok jadi kamu malah ngabek sama ibu? Ya apa sih ibu gimana dong? Tega banget anaknya dijadiin. Eh 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 jangan ribut di rumah orang. Eh pak. Ini rumah saya. Rumah saya mana? Masuk sih? Rumah. Lagian tadi masuk dari mana? Situ. Ya udah kemarin sana dari situ. Masuk dari mana? Sini. Oh no. Ini kan dari kamar saya. Ini juga kamar saya. Bu. Eh. Bu. Kamu namanya anak ya. Kamu udah saya gedein maksudnya kamu terima. Ibu ini juga sakit hati. Tahu anaknya dihina. Ya Rujo kan ibu ngebelain saya. Kan aku udah ngebelain. Aku damprot mereka kamu. Aku gak denger apa. Yaudah gak usah diajak keluar lah. Udah tau anaknya mukanya kayak begini. Jadi bahan hinahan orang. Enggak bisa. Kamu tetap harus mendapatkan seorang yang kaya. Siapa? Siapa pak? Kita kan cuma berdua di sini. Gak ada orang. Gendut di atas kapal. Badan gendut kayak derma aspal. Tuh. Halo. Emang tadi ibu janjian sama tukang obat ya? Tuh. Ini tadi home. Ini kurnesi. Sepatunya. Wah sepatu gue hilang satu nih. Wah satu coklatin satu hitam. Oh malum tadi habis dari musholla. Kebawah kali punya pak jangat ya. Ini dari musholla kok pakai cawan pendek segini mana bisa. ini sarung dalam sini lihat sepatu saya nggak Pak nyari apa Pak itu sepatu sepatu saya ini sepatu saya ini sepatu saya mau sini dong makanya kalau ngambil lihat-lihat ya oke makasih sama-sama iya dong masa nggak jujur itu salah Assalamualaikum Waalaikumsalam aku nggak suka ketemu orang kaya orang kaya itu dimana-mana selalu menghina Bu pasti dia juga mau menghina kita maafku saya bukan orang kaya Bu seorang gila Bu justru saya datang kemari saya mau minta maaf sebetulnya saya taruhan sama si Ajis gagap tapi sekarang sudah lancar gitu disuruh taruhan apa taruhan kalau bisa mendapatkan dia untuk si kusut itu dapet mobil sama isi-isinya kok tega sih dijadikan bahan saya dibuat taruhan itu dia Bu saya juga udah nggak mau apa-apaan sih kamu ini pakai taruh taruhan segala orang kaya dimana-mana sombong ya emang begitu Bu tapi kamu mau taruhan justru itu saya kesini tadinya mau taruhan pas melihat begitu ada ini saya jadi kasihan pasti ada ini jadi bahan ajak ejekan orang lain emang terus maksud kamu apa mau nolong apa mau nolong enggak Bu sebetulnya mau gamparin ibu udah nganterin ya udah nganterin udah masuk siapa bukan nganterin gas enakas enakas gerobak sate Pak jadi maksud saya justru begini Bu saya mau membuktikan sama si kusut itu maksud saya ini anak di permak emang aja Bu jaman sekarang namanya mikoper kalau zaman dulu mik masjid gitu jadi anak saya dikembalikan biar agar cantik mukanya di iya biar tapi biaya dari mana biar saya yang dayain kamu punya uang saya mau aku pinjam sama ibu ya udah gimana caranya iya udah ini saya make offer aja udah saya bawa ke salon mobil lah ya di sebelahnya ada salon orang mungkin bawa tukang make aku ya santar mau nelfon dulu eh bener tapi bener ya bener ya jadi cantik ya punya telpon lah Bu bukan bukan temen saya mau kesana kesana ya atau saya kesana gimana kalau kesana kesini aja saya ulang lagi tadi karena nggak jelas ya udah saya kesini kamu kesitu kamu kesini kamu kesini saya nunggu disitu kamu kesini saya nunggu kesitu kamu kesini saya nunggu disitu kamu kesitu bareng-bareng nah itu ketemu cuman demikapnya nggak disini disitu ya udah kamu kesini aja langsung ya saya jangan kesitu jangan nanti nggak ketemu lagi udah suruh kesini dong jangan-jangan disitulah disini aja ya iya disini aja ya udah cepetan kamu kesitu dong iya habis kesitu kamu kesini ya udah lu kesini aja suruh kesini orangnya kalau misi nelfon aja Arifin namanya Arifin namanya Arifin namanya Arifin kalau malem Julaika ini gua punya teman gua minta ini cewek demi koper supaya cantiknya luar biasa ya yuk dong ngomong dong pin iya kita udah bawa bajunya kamu udah tanah-tanahan ya udah udah oke bagus kamu bikin aku cantik kamu bisa nggak sih sini nih ini bagian Arifin coba disini coba yang mulih pakep ini Aduh Arifin dulu lah kamu berdiri aja di sini kamu make up nya sampai duduk ya tidak bisa dong bisa tapi aku dulu ya Coba kamu pilih baju yang mana kamu bagian costumernya ini jangan ini ini jangan kalau bisa ada yang menutupi supaya auratnya itu tidak terlihat kalau nggak ada selenang karunggoni yang penting tertutup butuh karunggoni barangkali ada karunggoni disitu ada ada ente pinjam ya ini disini yang ini mau yang mana yang itu aja yang bunga-bunga yang milih dia gimana ya ibunya juga tetap yang milih dia aja ya udah yang ini aja kali ya Bu gimana cantik nggak Bapaknya dimana banyak ya udah coba di belakang aja di sini ya selamat siang dari orang tua kamu surat-surat dibaca-surat dibaca-surat ya oke undang-undang mau dibaca nih saya bacain Boni membuat si Diana agar tampil lebih cantik makanya ngundang dan nanti akan dikenalkan dengan kusyut bagaimanakah kusyut setelah melihat Diana cantik jangan kemana-mana tetap kusyut dan Tommy beserta Boni nongkrong di kafe ini namun ternyata Boni sekarang tidak dengan mereka yang menjadi pertanyaan bagi kusyut kemana sih Boni langsung saja kita lihat mereka di TKP lu memang sahabat gua yang paling gaul gua 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 nggak nyangka bro lu jadi apa sekarang nih dan famous biasa Investigasi adapt Espelsuran perasaan papa pakean juga harus memu PicS iya-iya-iya iya-iya oldu sebentar wah kalau saya lihat begini luar biasa kamu �갈� NAS kayak nanti nor apa model apa kemarin ditawarin gue nggak mau jadi model Iya model apa kakak kain kapan terang ajak itu dikuburan dong bro gue pesan minuman dong yang biasa gue mau minum lu kan tau dong selera gua siap Ron air aki kan bro temen kita sih Bon kemana gua nggak pernah dateng itu dia wajah bibit bingung dia tuh udah ga muncul-muncul oh gue di rumah ada garpu bisa lu colok-colok gimana sih bro masih gua hahaha harus lancar ya habis ngomong-ngomong lu gua nunggu ini pegel jangan kakak-kakaknya lu yang dengerin gua ngomong gua haji sendiri pegang dah ada ini gimana bro nyanyi dulu sip deh nggak daripada kita bingung gue yang memain suling deh nyanyi ya tuh kan salah lagi kalau begini masa suling namanya dikerok begini apa dong gitar dong ya udah lah oke lu mau lagu apa lagu kus 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 ikut mas oke main apa itu gue suling biasa bro biar 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 ada pegangannya bro saya biola aja deh biar deh oke gitu oke 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 ini kita cek sound dulu oke saya lagi mikir liriknya apa ini lagunya gimana dan tuh bukan bukan itu yang dia nunggu di sekolah ini apa ya itu itu gua mikirin dari tadi bisa apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Putih-putih melati, merah-merah delima. Artinya apa? Kamu sungguh putih, bagaikan buah korma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saking melihat lu cantiknya dengan chest dia. Teritanya kalau melihatnya cantik, chest. Itu kebanyakan ke chestnya. Coba kebanyakan ke chestnya. Jis. Dore mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Ada artinya enggak? Apakah engkau re do? Ya bukanlah, re do roma kan ada jam ini ya. Maksudnya re do, berkenalan denganku. Dore mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Apakah kamu re do kalau kita berjodoh? Tadi saya mau begitu. Satu ditambah satu sama dengan dua. Nah ini dia nih. Dua ditambah dua sama dengan empat. Artinya? Apakah kamu mau kenalan denganku kalau sempat? Ya. Aku sih jujur aja ya. Aku kesini tuh gak mau kenal-kenalan. Aku cuma mau jualan jeruk ini. Oh begitu? Iya. Borong bro. Borong. Borong. Dia katanya belanjaan di borong. Itu. Sayur bayam sayur lo deh. Asek buat masak tuh bro. Ya. Boleh gak kita kenalan deh? Gak usah deh. Saya hanya buat kenalan-kenalan. Aku sangat terpanam melihat wajahmu. Jadi gimana? Mau beli jeruk apa enggak? Gak mau usah kenal-kenalan deh. Jeruk kamu aku borong semua. Berapa satunya? Ini segini harganya 100 ribu. Udah bayar aja. Jeruknya manis. Semanis wajahmu. Ya. 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 Berapa satunya? Ini satu keranjang harganya 100 ribu. 100 ribu? Iya. Tenang. Saya bayar 200. Makasih loh mas. Bro. Dia gak tau kalo kita nih. Orang kaya bro. Yoi. Beginian mah biasa. Makan beginian. Nyeruk kulitnya dimakan. Bro. Lo nyanyiin. Lah 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 lah. Lagu bro. Kak mungkin. 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 Mungkin kaya. Ya. Aku ingin mempersembahkan sebuah lagu buat kamu. Karena kebetulan saya... Video klik. Ya. 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 Kenapa kamu cintai? Hah? Bagus penampilannya hari ini. Sangat cantik sekali wanita ini. Oh ya? Siapakah dia? Dia adalah... Intel. Kamu hai siluman tenggorat. Bonny. Kamu kok... Gak kenali ya? Apa? Kan gimana bikin santai kamu? Aku berkura-kura di hadapan temanku. Oke kan. Bro. Lu kemana aja? Enggak kemana-mana. Di belakang. Enak aja. Gak gagap makanannya. Nih. Nih. Nih makan apa? Enggak makan api. Lo mau jadi gagap juga bro? Hah? Ngomong lo? Gue kan... Lata. Kalau liat orang gagap, bajanya ga gagap. Enak aja. saya akan menjelaskan dulu kenapa kamu bilang ini anaknya kusut sebetulnya ini dia si jali-jali ini dia anaknya ibu sabeni ini apa kok sabeni gimana sih iya bukannya semarangan dan ini adalah anak saya di oh iya yang pernah kamu hinanya itu yang dulu tompelan iya aku berhasil kamu bisa jatuh cinta sama dia janganlah kita belum muhrim ini anak kuasa engkau lah wanita yang selama ini aku idam-idamkan aduh kemarin kamu ngina-ngina aku kemarin kan beda penampilan kayak gini coba kamu deketin aja dulu jangan itu saya orang yang paling pertama tidak setuju tante kusut tante enak banget nama gue tante kusut tapi aku mencintainya tapi aku tidak tidak bisa kenapa oh saya ibunya saya berhak melarang anak saya untuk sama siapa aja tapi saya orang kaya tante saya nggak perlu orang kaya yang sombong tante suka menghina anak saya tapi udah lah dia kayaknya sebetulnya saya tapi saya jadi adem kalau yaudah kita lihat aja anaknya seperti apa mau atau enggak kalau gak mau jangan dipaksakan begitu aja gampang kan tapi saya kan orang tuanya ya orang tua yang bilang orang hutan aku juga nggak mau kok sama dia orang dia udah kita ngina kita habis-habisan saya udah nyiapin kamu rumah ngomong mulu saya yang ngomong kamu yang ngomong dia yang ngomong tau tante saya udah belikan dia rumah empat puluh pintu banyak banget gimana gak mau orang pintu doang empat puluh rumah itu aja cinta saya sama dia gimana kamu menurut ibu apa menurut siapa aku gak mau aku mau sama Bonnie aja dia udah baik udah bikin aku cantik kayak gini tolong tolong kamu bisa mencintai saya tapi saya akan kehilangan sahabat saya kamu baik sekali saya lebih baik bersahabat daripada saya mencintai kamu jadi kamu gak mau dengan anak saya aku sorry kamu rela melepaskan dia untuk saya aku rela kamu berjanji mau memberikan mobil sama aku luar biasa kamu dari seribu sahabat aku cuma kamu doang yang paling jelek maksud saya maksud saya kamu kamu berhati mulia maaf tadi kosa katanya kayaknya kurang pasti maksudnya biarpun kamu jelek tapi kamu punya hati yang mulia itulah saya membuktikan sama kamu ternyata orang itu jangan melihat dari luar dan fisiknya tapi liatlah hatiku dia jelek dan ternyata dia bisa cantik sangat luar biasa iya kan iya kan maka lu bulan puasa terima kasih gitu aku bangga mau punya sahabat kau saya juga bangga kau begitu ikhlas melepaskan dia untukku sebetulnya sih gak ikhlas ikhlas bangku lu bagaimana sih tadi lu bilang katanya tapi saya berusaha untuk ikhlas supaya persahabatan kita tetap berjalan dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan namun terima kasih sama-sama saya ustad saya jebri kami berdua ustad sanusir ternyata diana tidak mau dengan tapi dia sudah menjelaskan padaku kusyut dia gak mau ceweknya kamu gak mau gak mau kamu mau ini sama siapa boni boni dia mau ini sama kamu bagus lah bagaimana ternyata diana lebih menyukai boni yang memandang diana apa adanya boni dan diana jadinya 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 tapi apa yang terjadi jadinya waktu ikh dan ternyata Boni baik hati menyalurkan Diana untuk menjadi artis ini sebuah manajemen artis dan akhirnya Diana pun terkenal menjadi artis yang ternama sedangkan Boni sekarang menjadi make up artisnya Diana udah pas, udah pas sih ya gimana cerita kalau Gono ngikut cerita begini pernah macam-macam orang baru dua bulan menjadi make up mati, ujungnya mati modar sambar geledek terus diinjek-injek kucing gitu pasti ujungnya iya makanya gue gak mau yaudah-udah udah lah pokoknya udah hidup bahagia sekali lagi saya tekankan torongan aku sudah tahu kamu pasti merelakan dia untuk aku kan enggak maksudnya tolong terima keadaan seperti ini kasian yang gak ngomong-ngomong sih disana gunung, disana gunung boleh saya tanya pak boleh, boleh saya ini siapa ya pak udah, nutup aja, nutup, nutup disana gunung, disini gunung ada yang berhak pak saya tidak berhak oke, baiklah assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada para penonton yang udah hadir disini demikianlah persemahan dari opera panjapan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan apabila ada kelebihan, tolong diambil kelebihan jadi buat ibu-ibu bapak-bapak semuanya kami ucapkan terima kasih kan disana gunung, disini gunung disana ada gunung, disini ada gunung di tengah-tengahnya pulau, ketimun wayangnya bingung dalangnya bingung penontonnya pada manyun yaa 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 danlah manisku pasal lagu di dalam diri-diri yang kaku danlah manisku akan menjadi pujaanku selalu bila ku pergi ku ingin denganku jangan manisku cinta padaku dan kalau begini pasti penghasilan saya lebih banyak daripada situ nih kan 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 kan